Halo guys, Arlias disini Pada hari ini, gue akan membahas satu animatronics nightmare dari Five Nights at Freddy's 4 Yang sangat banyak direquest oleh kalian semua Namanya adalah Night Marionette Tapi sebelum itu, sekali lagi gue ngucapin terima kasih Karena video Lefty sudah mencapai 10.000 likes Karena video itu berhasil tembus 10.000 likes Maka hari ini, kita akan menetapkan like sebanyak 1 like So go and click that like button Dan saat ini guys, yang nge-subscribe channel ini sudah sebanyak 29% Mari kita tetapkan target subscribe juga di angka 40% guys Jadi, kalian bisa nge-support Bang Arlias dengan cara nge-klik tombol subscriber warna merah yang ada di bawah Dan jangan lupa untuk menyalakan loncengnya Agar kalian dapatkan notif terbaru, video-video terbaru Bang Arlias Oke, langsung Jadi, Night Marionette ini punya banyak nama guys Biasa disebut Night Marionette Biasa juga disebut Nightmare Puppet Atau Night Marion Apapun cara kita mengucapkan namanya Tetap benar Karena memang dia memiliki banyak nama Night Marionette ini adalah karakter antagonis major Dan salah satu animatronik Nightmare dalam FNAF series Kemunculannya pertama kali ada pada Halloween Update Pada Five Nights at Freddy's 4 Dimana ia menggantikan posisi dari Nightmare yang warna hitam ini guys Namun mereka memiliki behavior atau sifat yang sama Untuk ciri-ciri fisiknya adalah Night Marionette ini punya banyak kesamaan dengan animatronik originalnya Yaitu The Puppet Night Marionette ini adalah animatronik yang sangat kurus atau tipis Di antara Nightmare lainnya Bahkan pada badannya berbentuk tulang manusia Ia memiliki tangan dengan 3 jari yang panjang Serta masing-masing dari jarinya memiliki strip putih Wajahnya berwarna putih Dengan air mata berwarna hitam Serta gigi yang sangat tajam Mulutnya terbuka lebar seperti tersenyum jahat Dan rahang atasnya memiliki lebih banyak gigi Ketimbang rahang bawahnya Matanya hitam dengan pupil mata berwarna putih Ini membuat Night Marionette menjadi salah satu animatronik yang paling mengerikan Dalam Five Nights at Freddy's Dari Ultimate Custom Night Kita dapat melihat bahwa Night Marionette ini memiliki karakter yang jahat Bahkan dari kalimat yang ia katakan Let's taste death again and again and again Karakter ini adalah satu dari sedikit karakter yang sangat sadis Memiliki suara rendah Dan terdengar terdistorsi Kalau kalian sadar Night Marionette ini adalah cover Yang digunakan pada Ultimate Custom Night Dan buat kalian yang belum mengetahui jumpscarenya Silahkan kalian lihat sendiri Ia bergerak secara random pada lokasi yang berbeda saat kita bermain Cara untuk kita selamat dari Night Marionette Pada Ultimate Custom Night Adalah dengan tidak menggerakkan kursor kita ke arah dia Dalam waktu yang lama Karena ini akan membuat kita terkena jumpscare Yang menjadi lucu adalah Dalam Ultimate Custom Night model 50x20 Scott sendiri mengatakan bahwa Night Marionette ini adalah problem Karena saat beta tester Ia sangat banyak terbunuh oleh Marionette Sekarang kita masuk ke dalam teori Night Marionette Kita tahu bahwa Night Marionette itu canon Karena ia muncul pada Ultimate Custom Night Dan juga pada VR Help Wanted Dan banyak fans yang berkata kalau Night Marionette ini adalah representasi dari kematian Secara pribadi Gue kurang yakin Kalau Night Marionette ini terposes oleh Charlie Karena kalau ia terposes oleh Charlie atau The Puppet Tidak masuk akal jika ia menyerang Michael dalam Five Nights at Freddy's 4 Soalnya Charlie tidak memiliki dendam apa-apa terhadap Michael Namun lain cerita Jika Night Marionette ini adalah Agony Dari Charlie Karena kita tahu Jika ia tercipta dari Agony Maka sangat mungkin jika ia menyerang siapa saja Walau dia adalah major antagonis Ternyata backstory yang ia miliki tidak banyak guys Ini murni karena hampir semua Nightmare animatronik Tidak memiliki cerita yang dalam Namun tetap saja Night Marionette ini adalah karakter yang sangat merepresentasikan mimpi buruk Atau Nightmare Yang bisa memberi teror pada anak-anak kecil Juga orang dewasa Walau ia tidak memiliki cerita yang dalam Ia selalu muncul pada semua FNAF setelah FNAF 4 Kecuali Sister Location Pada Freddy Fazbear Pizzaria Simulator Jika kalian melihat poster dari Lefty Wajah Night Marionette terlihat di sebelah kanan atas Pada Ultimate Custom Night Ia menjadi major antagonis Pada FNAF VR Help Wanted Ia juga ada pada Night Terror Bahkan pada FNAF AR Special Delivery Ia juga ada di sana Namun sayangnya Ia tidak terlihat pada Five Nights at Freddy's Security Bridge Tetapi ia muncul sebagai easter egg Dalam bentuk plush Dan staff boat Yang memiliki wajah persis Seperti Night Marionette Oleh karena itu Gue yakin bahwa Night Marionette ini Memanglah karakter major Atau karakter yang cukup penting Namun untuk lore kita Masih belum punya banyak bukti Dan juga clue Mungkin saja Ada dari kalian yang memiliki teori Tentang Night Marionette ini Kalian bisa taruh Di kolom komentar Yang ada di bawah So untuk hari ini Gue pikir cukup sampai disini Semoga kalian bisa terhibur Dengan video Bang Arlius Untuk video kali ini Mungkin sedikit singkat Karena Night Marionette Tidak memiliki lore penting Di dalam game ini Yang memiliki lore penting itu Adalah The Puppet Sebenarnya But anyway Night Marionette ini Adalah karakter yang sangat menarik Bahkan dari semua karakter nightmare Menurut gue Night Marionette lah Yang paling seram So Semoga kalian terhibur Gue mengucapkan welcome Sekali lagi Untuk yang baru Menemukan channel ini Jangan lupa Target sub kita Sebanyak 40% Kalian bisa support Bang Arlius Agar tambah rajin Untuk membuat video baru Dengan ngeklik tombol subscribe Jangan lupa Nyalakan loncengnya Oh iya Kita juga punya Target like kita hari ini Mari bersama-sama Buat tembus Satu likes Semoga kalian terhibur Sampai jumpa Di videoku berikutnya Thank you And Have fun Sub indo by broth3rmax